Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 A'udhu billahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Wala taqrabu al-zina innahu kana fahisha wasa asabila Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq Waman kutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan falayusrif filqad Innahu kana mansura Wala taqrabu manal yatimi illa billatihi ya ahsanu hatta yapluwa asyuddah Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar Dan janganlah kamu mendekati zina Zina itu sungguh suatu perbuatan kecil dan suatu jalan yang buruk Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah Membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar Dan barang siapa dibunuh secara zalim Maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dan pembunuhan Dan pembunuhan Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat Sampai dia dewasa Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya Maha benar Allah dengan segala firmannya Terima kasih Pemirsa dan para jamaah Allah memberi ajaran kepada manusia lengkap Dan semuanya untuk kebahagiaan hidup manusia Apa itu berupa perintah apa berupa larangan Larangannya Larangan berarti kalau dilanggar akan membuat hidup menderita Maka supaya bahagia Jangan lakukan yang menyebabkan yang menderita Rentah jika dilakukan pasti bahagia Nah kita sekarang akan bahas beberapa larangan untuk kita Yang pertama Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra'at 31 Wa la taqdulu awladakum khasyata imlaq Nahnu narzukuhum wa iyaakum Inna qatlahum kana khid'an kabira Wa la taqdulu awladakum khasyata imlaq Dan janganlah kalian membunuh awladakum anak-anak kalian Khasyata imlaq karena takut tidak dapat bagian kebahagiaan Karena takut miskin, karena takut fakir, karena takut tidak bahagia Bunuh anak itu kalau masih dikandungan namanya Aborsi Kalau sudah di luar Jadi dibunuh Zaman jahiliah Dulu dengan new jahiliah Masya Allah Apa jaminan Allah? Jangan dibunuh Khawatir miskin, khawatir tidak bahagia Aku nahnu kami narzukuhum Nanggung rizki mereka Wa iyaakum dan rizki kalian Inna qatlahum Sungguhnya pembunuhan pada mereka Kan ada khid'an dosa kabiron yang besar Jangan bunuh anak Apapun alasannya Nah itu tidak ada bapaknya Bikin malu Lawis kadung Sudah terlanjur Nanti akan ada larangan jina Apapun alasannya Jangan bunuh anak Zaman jahiliah dulu Orang-orang membunuh anak perempuan Karena tidak bahagia, malu Khawatir miskin lagi Maka turun ayat ini Jaminan bahwa Aku yang nanggung rizki mereka Dan kamu kalian para orang tua Tak tanggung rizkinya Kita dagang kerja Itu hanya usaha Tetapi Yang jelas sudah ditanggung oleh Allah Caranya Bisa melihat usaha Usaha lahir Dagang kerja dan sebagainya Bisa juga usaha batin Berdoa Berdoa masuklah Bukta Itu kok langit Ada orang itu punya Makom kasab Bukan kasab bahasa Jawa Makom kasab Ada juga Makom tajerit Makom kas itu Makom kerja Kalau dia tidak punya uang Dia sedih Kalau dia punya uang Dia kerja Punya uang Lalu Bisa ibadah Bisa sodako Senang itu Makom kasab Kalau makom tajerit Kalau kerja malah Dagang ini Didum-dum Nowong Lianin teh Itu makomnya Makom apa Makom ibadah Ibadah Malam dia Sholat Siang puasa Mulai ngaji Anak-anak Tidak pakai kerja Duit Itu makom tajerit Pasti Allah Menanggung Riski Apakah melalui Yang kasab tadi Atau Yang tajerit tadi Jangan membunuh Anak Aborsi Jangan Aborsi Kalau membunuh Yang tidak membunuh Aborsi Belum ada nyawanya Siapa bilang Seperti makofon Begitu kumpul Itu bukan Benda mati Kalau ilmu kedokteran Tahu Perkembangannya Per menit Per hari Perkembangan Mulai Seperti makofon Jadi segumpal Darah Dari segumpal Daging Jadi tulang Dibungkus Kulit Daging Jadi manusia Itu Itu bukan Benda mati Hanya ketika Usia Masuk lima bulan Di kandungan Baru dikasih roh Lalu bisa Gerak Tapi sebelumnya Benda-benda itu Sudah gerak Itu bukan Benda mati Asalnya dari tanah Memang Tapi oleh Al-al-al-dihidupkan Pohon Tidak punya nyawa Tapi gerak Nah Seperti Dimehan juga Sperma Bagaimana Bunuh Anak Meskipun Belum ada Nyawanya Kan baru Berupa Sperma Baru Seminggu Laku Telat Lalu Tak Gugurkan Itu Allah Sudah Konsep Bikin Makhluk Ya Meskipun Belum ada Nyawanya Allah Sudah Mengkonsep Bikin Makhluk Jangan Lalu Ditentang Dengan Dibugurkan Maka Taktul 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 Wadagum Awladagum Jangan Bunuh Anak Baik Yang Sudah Lahir Maupun Yang Masih Di Dalam Kandungan Allah Yang Nanggu Resikinya Karena Membunuh Anak Itu Dosa Besar Dosa Besar Kalau Itu Hasil Zina Sudahlah Dosa Zina Dosa Mbutuh Anak Kok Tumpuk Tumpuk Nanti Kalau Lahir Bagaimana Siapa Yang Tanggung Jawab Siapa Yang Merawat Nah Tadi Allah Sudah Berfirman Tak Tanggung Rizkinya Kamu Dan Anak Malu Nanti Bagaimana Malu Dari Awal Maka Kita Lanjutkan Wala Taqrabu Zina Innahu Kana Fahish Antaw Wasa Asabila Wala Taqrabu Dan Jangan Kalian Mendekati Zina Zina Inna Husungnya Mendekati Zina Itu Karena Ada Fahish Perbuatan Dosa Perbuatan Keci Wasa Dan Sejelek Jelek Stabilan Jalan Yang Dipentempuh Jangankan Zina Mendekati Zina Saja Jangan Gak Boleh Terus Ditafsirkan Gini Seperti Kereta Api Nek Ngidek Gak Oleh Tapi Nek Numpak Gak Opa Bukan Mendekati Zina Itu Apa Saja Yang Menghantarkan Pada Zina Fikol Video Call Gemes Aku Terus Dijemput Apalagi Bergaul Laki perempuan Tanpa Batas Akhirnya Kemudian Ada Rangsangan Pergi Berdua Lalu Zina Yang Menghantarkan Pada Zina Itu Namanya Mendekati Zina Kalau Gulnya Haram Maka Penghantar Sekasananya Juga Haram Namanya Shaddu Zariah Dasar Hukum Shaddu Zariah Menyumbat Perantara Kalau Gulnya Zina Haram Maka Yang Namanya Pacaran Yang Namanya Tadi Yang Wian Yang Semayan Yang Bergi Berdua Yang Goncengan Yang Macam Itu Jadi Haram Semua Hindari Karena Supaya hidup Kita Bahagia Kalau Pengen Kumpul Biar Nafsunya Sudah Meninggi Ya Nikah Nikah Itu Enggak Berat Usianya Belum 19 Bu Undang-Undang Perkabinan Enggak Boleh Ternyata Kalau Sebelum 19 Nikah Itu Harus Ada Surat-surat Yang Dilalui Boleh Tuman Kepengadilan Minta surat Ini Minta surat Ini Enggak Ada Masalah Enggak Mungkin Orang Akan Melarang Syarat Allah Dijalankan Nikahlah Belum Kerja Ya Mungkin Di rumah Perumahan Mertua Indah Nah Kalau Belum Kerja Lalu Pengen Nikah Itu Boleh Apa Enggak Jangan Dikira Enggak Boleh Allah Yang Nyuruh Dalam Surat An-Nur 31 31 32 Untuk Allah Maksud Tuhan Rencim Wa Angkihul Ayam Minkum Masul Yahyina Min Aibadikum Ma'ima'ikum Iyakun Nuh Ngoroh Ayung Nihim Allah Mifadli Nikahkanlah Orang-orang Yang Berketemu Jodoh Kalau Mereka Fakir Allah Yang Ngasih Kekayaan Ibu Ibu Juga Gitung Para Pemirsa Jangan Kalau Manggil Mantu Belum Kerja Ditolak Berperan Untuk Terjadinya Zina Nanti Allah Kan Kasih Kalau Bersa Jawa Orang Bilang Gini Anak Ewan Di Omah Turunan Ewan Di Omah Orang Yang Ngasih Maka Jangan Menunda Perkawinan Karena Belum Kerja Waduh Ngacu Hukumi Allah Itu Allah Menghendaki Kalian Bahagia Tidak Menghendaki Kalian Susah Sulit Tidak Kalau Nikah Belum Kerjakan Sulit Siapa Bilang Allah Bilang Tak Tanggung Rizkimu Anakmu Orangtuamu Kurang Apa Supaya Tidak Terjadi Perzinaan Meraja Lailah Supaya Nikah Saja Nikah Itu Bahagian Apa Bahagia Seneng Orang Orang Banyak Getun Lapo Tidak Bien Astagfirullahal Raka Kalau Taubat Diampuni oleh Allah Masya Allah Disebutkan Dalam Hadis Ini Bahwa Orang-orang Itu Ada yang Minuman Keras Ada yang Bohong Ada yang Nyuri Itu Kalau dilakukan Imannya Hilang Tapi Kalau terus Taubat Imannya Didatangkan Lagi Lagi Oleh Allah Orang Yang Nyuri Imannya Hilang Orang Zina Imannya Hilang Orang Minuman Keras Imannya Hilang Orang Yang Bohongi Imannya Hilang Ketika Taubat Imannya Dikembalikan Lagi Jadi Kalau Sudah Terlanjur Zina Ya Taubat Nanti Bisa Diampuni Allah Nabi Berpesan Kepada Para Pemuda Wahai Pemuda Kures Zaman Nabi Dulu Kalau Sekarang Pemuda Muslim Jagalah Kemaluanmu Jangan Zina Ketahuilah Orang Yang Bisa Menjaga Kemalannya Dan Tidak Zina Maka Ahli Surga Masya Allah Dijadikan Allah Ahli Surga Kalau Sudah Terlanjur Taubat Azina Yurusul Fakirah Zina Itu Bisa Mendatakan Kefakiran Kemudian Orang Yang Orang Yang Zina Apa Pasti Nanti Diampuni Kalau Dia Zina Maka Diambil Cahaya Imannya Kalau Allah Bergendak Dikembalikan Kalau Anda Bergendak Dicegah Maka Akan Mati Dalam Keadaan Tidak Iman Seuluh Khantimah Kalau Allah Bergendak Dikembalikan Karena Dia Tobat Maka Para Muda Nabi Punya Solusi Bagaimana Para Muda Supaya Tidak Zina Nabi Nabi Dengan 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 Cata Tadi Kalau Belum Punya Allah Akan Ngasih Karena Nikah Itu Bisa Menenangkan Mata Mengendalikan Pandangan Mata Dan Menjaga Kemaluan Kalau Belum Mampu Belum Mampu Nikah Maka Supaya Puasa Karena Puasa Itu Bisa Mengendalikan Nafsu Poso Senin Kemis Waduh Tidak Kuat Puasa Cuman Mindah Waktu Makan Saja Buka Minduh Sahur Tetap Tiga Kali Yang Tidak Kuat Apanya Nah Nafsu Makan Itu Harus Berang Dengan Nafsu Allah Berfirman Kali Ini Tentang Membunuh Jiwa Tadi Yang Pertama Tidak Boleh Membunuh Anak Yang Kedua Jangan Berkati Zina Yang Ketiga Wala Taktul Nafs Alladih Harman Allah Illa Bil Hak Waman Kudil Mazluman Fakad Ja'ana Li Wari Sultana Fala Yusrif Il Qad Innahu Kana Mans Surah Wala Taktul Dan Kalian Jangan Membunuh Nafsa Jiwa Alat Yang Harama Telah Mengharamkan Allah Illa Bil Hak Ketuali Dengan Cara Benar Waman Dan Orang Yang Kutila Dibunuh Mazluman Dengan Cara Aniaya Fakad Ja'ana Maka Sungguh Telah Kami Jadikan Li Wali Untuk Walinya Sultanan Kekuasaan Fala 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 Isrif Maka Jangan Berlebihan Fil Dalam Pembunuhan Iya Karena Ada Mansur Tiba Ditolong Jangan Munujin Yang dihalalkan Allah Apa Ada Munujin Yang dihalalkan Dengan Cara Benar Dia Bunuh Lalu Dibunuh Namanya Kisos Dia Zina Muhson Lalu Diterajam Itu Dengan Cara Benar Bisa Juga Apa Itu Perampok Terjadi Pembunuhan Itu Termasuk Bilhak Masya Allah Jangan Bunuh Jiwa Membunuh Jiwa Apa Karena Sentimen Apa Karena Denggi Apa Karena Yang Semuanya Diharamkan Kalau Ada Jiwa Yang Terbunuh Dengan Cara Aniaya Gak Salah Dibunuh Maka Walinya Keluarganya Yang mati Kan Gak Bisa Berbuat Apa Walinya Itu Diberi Hak Untuk Ngurus Apakah Itu Ada Kisos Apa Diat Diat Itu Denda Kalau Satu Jiwa Itu Pada Zaman Nabi Dulu 100 Ontah Tapi Jangan Berlebihan Dalam Pembunuhan Berlebihan Gimana Yang Gak Membunuh Dibunuh Misalnya Bapak Yang Bunuh Seanak Yang Dibunuh Kisan Karena Dendam Misalnya Itu Berlebihan Pembunuhan Nah Itu Ditolong Yang Dibunuh Itu Ditolong Ditolong Apa Untuk Dilaksanakan Haknya Yang Sudah Mati Gimana Ada Dua Orang Engkar Saling Bunuh Kalau Dua-duanya Saling Sengaja Membunuh Maka Kata Nabi Al-Qatil Wal-Maktul Finar Yang Membunuh Dan Dibunuh Di neraka Lalu Sahabat Sepaknya Protes Nabi Yang Bunuh Neraka Itu Pasti Tapi Yang Dibunuh Kan Kasian Nabi Sudah Dibunuh Neraka Apa Sahabat Nabi Hanya Kesempatan Pertama Membunuh Saja Dia Tidak Punya Ya Kan Celek Yang Pertama Dia Tidak Punya Tapi Sudah Ada Niat Membunuh Itu Masya Allah Maka Jangan Ada Maksud Membunuh Jiwa Dalam Quran Surat An-Nisa Wa May Yaktul Mu'minam Mud'amidam Fajazauhu Jahannam Mukhalidam Fiha Wa Qadiballahu Lan'ahu Wa Andalahu Azaban Azimah Orang Yang Membunuh Orang Muda Sengaja Maka Masuk Neraka Jahannam Selama Lamanya Dimarah oleh Allah Dikut Oleh Allah Disiakan Siksa Yang Berat Itu Apa Namanya Kalau kita Membunuh Orang Mumin Tentu Bukan Karena Benar Tadi Bukan Karena Kisos Bukan Karena Rajam Tadi Masya Allah Kalau Kalau Walinya Keluarganya Penguasanya Diberi hak Untuk Menegakkan Hukum Sesuai Dengan Hukum Saja Jangan Berlebihan Sebelum Dilanjut Yang Tanya Menggo Silahkan Bu Riful Yati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Aborsi Bu Bagaimana Hukumnya Apabila Seseorang Mengandung Tetapi Diagnosa Dokter Itu Bayinya Akan Cacat Terus Ada Juga Yang Kasus Apabila Kandungan Semakin Membesar Hb Ibunya Semakin Turun Apakah Itu Dibuguran Atau Tidak Terus Yang Kedua Tentang Zinah Kan Ada Kawin Mut'ah Itu Kawin Perjanjian Kontrak Satu Bulan Dua Bulan Itu Dengan Alasan Menghindari Zinah Bagaimana Hukumnya Seperti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Pertama Tadi Tentang Aborsi Aborsi Karena Yang Pertama Cacat Yang Kedua Karena Kondisi Ibunya Kalau Bayinya Cacat Itu Ciptaan Allah Allah Tidak Salah Ya Allah Tidak Salah Anak Yang Luar Biasa Diserahkan Pada Orang Tua Yang Luar Biasa Suara Gonewong Tuan Ramut Pemberian Allah Yang Mungkin Cacat Cacat Itu Terserah Allah Nanti Dikasih Umur Panjang Terserah Allah Dikasih Hamil Sudah Anugrah Sudah Karunia Allah Jadi Dalam Syarat Islam Tidak Boleh Menghalangi Ciptaan Allah Tidak Boleh Dikugurkan Yang Kedua Masalah Yang Semakin Besar Karisti Ibunya Tensi Tinggi Nanti Kalau Melahirkan Bisa-bisa Ibunya Yang Tidak Ketolong Kali Itu Adalah Memilih Dua Pilihan Milih Anak 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 Ada Yang Ibu Yang Anak 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 Apa Ada Yang Anak 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 Siwa Itu Adalah Apa Memilih Aku Akhofu Dororo Ini Kalau Dalam Koidah Kalau Ada Dua Bahaya Yang Sama-sama Terjadi Ini Maka Harus Dicarik Yang Paling Kecil Bahayanya Yang Kecil Bahaya Anak Anak Ibu Anak Yang Tenggara Maka Boleh Memilih Yang Ringan Bahayanya Boleh Milih Salah Itu Dororot Terpaksa Dororot Membolehkan Yang Dilarang Jadi Kalau Cacat Tadi Itu Cipta Allah Jangan Tadi Itu Bukan Cara Yang Benar Bukan Cara Yang Benar Ada Tanya Tanya Lagi Oh Gak Kawin Mut'ah Belum Kawin Mut'ah Itu Zaman Rasulullah Dulu Sebelum Perang Khoibar Itu Dibolehkan Kawin Mut'ah Lama-lama Kok Tok Ketika Perang Khoibar Nikah Mut'ah Sudah Dilarang Nikah Nikah Temenan Nikah Temenan Bukan Nikah Mut'ah Hanya Karena Dimana Supaya Tidak Zina Nikah Beneran Nikah Bukan Nikah Mut'ah Misalnya Kalau Nikah Mut'ah Dibolehkan Kan Buah Anak Anak Lahir Bapak Nanti Gak Karuan Bahaya Belakangnya Ibu Merana Merana Pamerantau Itu Jadi Setelah Perang Khoibar Nikah Mut'ah Diharamkan Sampai Sekarang Kita Dibenarkan Pulang Nanti Komen Dengan Istilah Balik Tugas Lagi Selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Muntan Bu Yuli Punyai Dalam Yuli Pertanyaan Ada dua Punyai Yang pertama Ini ada Nanya orang itu Sudah hamil 6 bulan Kemudian Dinikahkan Secara resmi Tapi Saya pernah Dengar Kalau Sudah Kalau nikahnya itu Masih dalam Keadaan hamil Nanti Setelah Melahirkan Itu Harus Nikah Ini Apakah Cukup Dengan Seorang Ustadz Apakah Harus Dengan Mutin Itu Yang pertama Yang kedua Tadi Bunyai Ngetikan Kalau Sudah Terlalu Zina Itu Dengan Tobat Sedangkan Di Islam Kan Juga Ada Zina Itu Dengan Cambukan Kalau Di Pondok Saya Pernah Tahu Memang Langsung Dicambuk Tapi Kalau Di Masyarakat Ini Kan Tidak Ada Cambukan Itu Gimana Bunyai Apakah Sudah Cukup Dengan Obat Ajang Matur Manun Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang pertama Tadi Tentang Hamil Itu Jika Karena Cerai Maka Haram Hamil Nikah Karena Idahnya Sampai Melahirkan Tapi Kalau Bukan Karena Cerai Hamil Duluan Berarti Dia Tidak Dalam Mekatan Idah Jika Dinikahkan Maka Sah Nikahnya Katanya Kalau Sudah Melahirkan Nikah Lagi Sudah Sah Ngapain Kok Lagi Sudah Sah Sekarang Bapaknya Burang Bukan Itu Itu Kan Zina Tadi Tapi Nikahnya Kan Sah Bapaknya Yang Mana Apa Bapak Itu Yang Ngasih Persekot Apa Bukan Tetap Bukan Itu Bapaknya Yang Tidak Punya Bapak Nanti Kalau Nikah Kalau Putih Nikah Wali Hakim Bukan Wali Bapaknya Yang Ngasih Persekot Sebelumnya Itu Iya Walaupun Satu Orang Itu Tidak Ada Yang Lain Kan Itu Darah Dagingku Tapi Belum Ada Pada Dalam Dalam Ikatan Nikah Maka Tidak Diakui Oleh Allah Hanya Punya Nasab Dari Ibunya Enggak Punya Nasab Dari Bapaknya Itu Yang Kedua Tadi Kalau Zina Dicambuk Jika Itu Masih Gadis Dan Joko Jika Itu Duda Janda Tidak Pernah Nikah Maka Dirajam Sampai Mati Itu Hukuman Dunia Kalau Hukuman Dunia Tidak Dilakukan Tidak Apa-apa Hukuman Yang Tidak 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 Sampai Mati Tidak 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 Masuk Teraka Makanya Ketika Nabi Ada Orang Datang Nabi Kulau Zina Bik Sama Nabi Di Cekal Kulau Zina Bik Di Maksudnya Bukti Bukti Saksi Empat Liat Diazina Itu Hukum Tidak Bisa Dilaksanakan Karena Ada Arba Antis Syahad Datin Empat Saksi Nah Kalau Tidak Ada Maksudnya Tidak Ada Penguasa Penguasa Syahad Tidak Ada Maka Solusinya Adalah Tobatan Nasuhah Kalau Misalnya Dia Minta Kepada Kiyai Kulau Penjenengan Cambuk Kulau Zina Boleh Nyambuk Dia Yang Meminginkan Supaya Dia Tidak Merasa Dosa Terus Tapi Secara Negara Tidak Ada Pasal Zina Dicambuk Karena Tidak Berdasarkan Syahad Maka Kasusnya Adalah Tawbat Nasuhah Apakah Kalau Tawbat Sudah Dijamin Tidak Jijim lagi Ya Namanya Tawbat Kan Jajim Enggulang Seumur Hidup Jadi Kalau Tawbat Tawbat Tidak Mengulang Seumur Hidup Dan Rajin Ibadah Larangan Keempat Yang Kita Belajari Kali Ini Adalah Memakan Harta Anak Yatin Allah Berfirman Kepada Dia Sudah Ngerti Apa Dewasanya Wa'aufu Dan Menepatilah Kalian Belahdi Dengan Janji Innal Ahda Bahwa Janji Itu Karena Mas'ulat Dimintai Pertanggungjawaban Larangan Selanjutnya Jangan Mendekati Harta Anak Yatin Mendekati Maksudnya Apa Mendekati Dengan Maksud Gapeng Lalu Memiliki Lalu Ikut Memakan Kecuali Dengan Cara Yang Lebih Baik Bagaimana Lebih Anak Yang Masih Kecil Lalu Dikembangan Bersama Dimakan Bersama Ibu Ima' Ma'am Ima' Ma'am Itu Dengan Cara Baik Tidak Dengan Cara Jahat Allah Tahu Siapa Yang Bermaksud Jahat Dan Siapa Bermaksud Baik Mufsidah Jahat Musleh Baik Anak Yatim Ngomong Gurung Gede Tak Tuk Nomah Sertifikat Tanah Nama Aku Itu Kan Jahat Tidak Ada Yang Tahu Ada Juga Yang Tuk Tanah Kan Lain Sama Sama Beli Tanah Nyalain Itu Ya Ahsan Yang Beli Dengan Cara Lebih Baik Sampai Anak Itu Dewasa Mau nikah Ini Lole Ini Lunduk Bandar Bapak Mubian Ini Omah Mubil 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 Sampaikan Seperti Itu Sepatilah Janji Karena Dimentai Pertanggung Jawaban Maka Jangan Mudah Janji Bunyilah Insya Allah Wala Takul Nani Shain Inni Fa'al Nika Khoda Illa Iyasha Allah Kamu Jangan Makan Aku Mending Lakukan Ini Tapi Bunyilah Berkatalah Insya Allah Aku Dikawin Insya Allah Tak Kawin Tak Mau Kesih Jangan Janji Terus Nikah Wong Merana Aku Sakit Tidak Ya Allah Sebelum Dilanjut Ada yang Tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Termasuk Termasuk Juga Dalam Keluarga Ibu Saya Juga Sampai Sepuluh Kemudian Pertanyaan Saya Setelah Ada Program Keluarga Berencana Itu Memang Kenyataannya Berbeda Ada yang Tidak Memakai Program Tidak Tidak Mengikuti Program Anaknya Juga Banyak Kemudian Ada yang Mengikuti Dan yang Mengikuti Biasanya Takut Kalau Nanti Rezekinya Bagaimana Pada Dasarnya Pasti Ada Rasa Seperti Itu Dan Kenyataannya Anaknya Juga Dua Pertanyaan Saya Apakah Yang Menggunakan Program Keluarga Berencana Tadi Kan Pasti Membatasi Bagaimana Bu Hukum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Dia Punya Anak Banyak Khawatir Kesejahteraannya Khawatir Tidak Bisa Ngeramut Khawatir Tidak Karu-karuan Allah Berfirman Dalam Quran Surah An-Nisa Ayat 9 Bismillahirrahmanirrahim Walyakshalladzina Walyakhshalladzina Lautaruhu Min khalfihim Zuriya Tandiafan Khafu Alayhim Al-Ayah Hendaknya manusia Khawatir Takut Kalau Meninggalkan Keturunan Yang Dihawatirkan Kesejahteraannya Yang Dihawatirkan Bahagianya Dihawatirkan Lawong Ibu Iku Loron Misalnya Lalu Namanya Keluarga Berencana Itu ada Dua Ada Tandimun Nasli Ada Tahdidun Nasli Tandimun Nasli Itu Mengatur Kelahiran Biar Biar Bayi Telu Meteng Telu Itu Mengatur Ada Juga Yang Memutus Membatasi Yang Yang Mengatur Tapi Yang Membatasi Itu Juga Ada Cara Yang Dibulihkan Ada Yang Enggak Dibulihkan Kalau Dia Pakai IUD Yang Masang Perempuan Dan Itu Dibutuhkan Karena Kesehatan Ibunya Maka Itu Dalam Batas Norurot Yang Masang Dokter Laki Enggak Boleh Enggak Boleh Yang Masang Dokter Perempuan Terus Pakai Apa Namanya Bil Boleh Untuk Mengatur Tapi Kalau Lalu Dipotong Itu Tidak Bisa Seterusnya Itu Tidak Boleh Setelah itu Ulama Mengatakan Belum Boleh Karena Itu Lalu Sudah Mutus Mutus Itu Spiral Itu Dalam Batas Mengatur Mengatur Kelahiran Kalau Khawatir Khawatir Larat Ini Tadi Jaminan Allah Takai Rizki Saya Kawatir Awak Anakmu Anakmu Sepuluh Takai Kabe Sudara Saya Itu Dua Belas Alhamdulillah Pemirsa Apa yang Kita Kaji Kali Ini Adalah Beberapa Aturan Allah Untuk Kita Hindari Itu Namanya Nazir Peringatan Peringatan Pertama Jangan Bunuh Anak Jangan Aborsi Khawatir Tidak Punya Rizki Tidak Bahagia Nanti Allah Yang Jamin Rizkinya Dikasih Bahagia Kalau Misalnya Lalu Aborsi Tadi Hanya Karena Terpaksa Menurut Keputusan Medis Bukan Kiro-kiro Kemudian Jangan Mendekati Zina Berarti Para Pemuda Para Bapak Para Ibu Laki Perempuan Jangan Mukholat Mukholat Itu Kumpul Yang Ada Batas Lanang Wedok Kumpul Nanti Ada Setan Aduh Mahasiswa Bikin Tugas Kelompok Laki Sendiri Perumah Sendiri Oh Itu Jadul Buk Zaman Sekarang Tidak Gitu Terus Rusak Seng Dosa Sopo Seng Menderita Sopo Nanti Kalau Tidak Tau Maksud Teraka Juga Siapa Kan YBS Nah Sekarang Yang bersangkutan Allah Itu Mengatur Supaya Habis Bahagia Bukan Menderita Kalau Dia Lalu Tidak Mau Menghindari Mendekati Zina Lalu Mukholat Laki Perempuan Lalu Sukanya Berdua Dengan Perempuan Bukan Mukhrim Lalu Sukanya Melakukan Hal-hal Yang Menghantar Kepada Zina Nanti Yang Sengsara Juga Dirinya Allah Itu Ciptakan Manusia Biar Biar Masuk Manusia Bahagia Nek Keping Kumpul Oles Senggak Oles Sopo Allah Bikin Manusia Dari Manusia Tapi Nikah Dulu Habis Nikah Bergaul Bebas Sebebas Sebanggung Kamar Seminggu Kek Metul Kek Opo Maksudnya Itu Nikahlah Dulu Supaya Bahagianya Terlalu Bahagia Sedati Bukan Bahagia Semu Setelah Itu Susah Selamanya Apalagi Fiat Perempuan Yang Zina Terpulang Kampung Yang Sini Menderita Sendiri Ya Masya Allah Hindari Larangan Allah Pasti Bahagia Pasti Hidupnya Baik Jangan Mendekati Zina Mendekati Zina Mengantar Kepada Zina Masya Allah Itu Perbuatan Dosa Besar Kecuali Kalau Tawbat Bagaimana Nikah Yang Ketiga Jangan Membunuh Jiwa Jangan Membunuh Apa Itu Dengan Santret Apa Dengan Racun Apa Dengan Golok Sama Jangan Bunuh Allah Yang Tahu Allah Yang Ngasih Sangsi Terus Kalau Yang Dibunuh Boleh Menuntut Keadilan Yang Keempat Adalah Jangan Memakan Harta Anak Yatim Dengan Cara Yang Tidak Benar Kalau Dimakan Bareng Itu Maksudnya Baik Tapi Kalau Dengan Cara Untuk Menguntungkan Dirinya Senyapa Anaknya Masih Yatim Belum Ngerti Itu Nanti Pasti Masuk Raka Hati Hati Harta Yatim Di Dalam Dicebutkan Sebenarnya Siapa Yang Harta Anak Yatim Dengan Cara Ani Sama Dengan Memasukkan Saufan Nusih Naroh Memasukkan Barak Api Raka Kedalam Perut Nya Bagaimana Anak Yatim Hati 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 Yang Punya Punyakah Sebuahnya Ambil Lima Ribu Saja Maturi Allah Kulau Ngampil Nanti Terus Kulau Wang Sala Kemal Jangan Sampai Kita Makan Harta Anak Yatim Apakah Anak Kita Anak Orang Lain Di Pantiasuan Dan Sebagainya Hindari Semoga Kita Dijaga Hal-hal Yang Menjadikan Kita Sengsara Amin Kita Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum